Iya kenapa? Iya kenapa? Buka! Kenapa? Lu rekam apain? Buka! Ya gue kan ngerekam, cuma kenapa? Bukan, aku beraktif! Iya kenapa? Tangan! Bukan! Juga panggil rekam! Itu kenapa? Tadi gak direkam posisi... Kenapa lo? Kenapa? Loh? Menerima mohon maaf dari Bapak Adika, dan diharapkan kedepannya ada menjaga pora dan etika. Kenapa cuma si pihak pengendara mobilnya aja? Kenapa pihak di subnya gak minta maaf juga? Malah di subnya bilang masyarakat harus punya etika untuk berinteraksi. Sedangkan petugas di subnya sendiri gak punya etika buat berinteraksi sama orang. Nyomang seti people! Mereka bangga bersama nyonya dan? Mamang dan si Abu Gaji Buta Bobo Molor disini. Dua topi mengkok. Inhere always inhere. Oke, jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengkling. Buat yang belum dapet notifikasi silahkan dicengkling. Jadi kita langsung aja nyoh. Ada yang lagi viral hari ini nih nyoh. Apa tuh? Ada yang bilang Tom Cruise dalam kearifan lokal. Ada yang pro kanan, ada yang pro kekiri. Lah pokoknya ma ya bingung. Aku masih bingung sekilas aku lihat nih siapa yang salah ya. Masih bingung nanti. Tapi mungkin setelah kita nonton bareng-bareng sama santu people juga ketahuan nih kira-kira siapa sih yang salahnya. Oke. Ini langsung meluncur. Cus. Ini dari harian Jogja. Ngepasinya sih 6 jam yang lalu. Viralnya juga. Hari-hari ini baru tadi beberapa jam yang lalu. Ya. Ada heboh petugas di sub. Nyangkut di kap mobil. Padahal lagi melaju di jalan raya. Gila. Kenapa? Coba baca dulu ya. Krogodogolo loginya ya. Nih heboh petugas di sub. Nyangkut di kap mobil ya. Di media sosial X. Disibukan. Dengan beredarnya video kontroversi pake P. Seorang petugas di sub. Dengan latar belakang kota Jakarta. Berada di kap mobil seseorang ya. Di sini sih ada keterangan ya. Kejadian itu bahkan direkam si pengemudi mobil. Yang awalnya sopir itu dihentikan petugas di sub. Lalu disuruh membuka pintu. Namun pengemudi tidak mau dengan meminta penjelasan. Nah situasi jadi memanas ketika petugas di sub. Memerintahkan pengemudi membuka pintu. Sambil mengetuk kaca jendela. Tidak cuma itu. Petugas di sub juga mengadang laju mobil. Alhasil pengemudi memutuskan untuk melaju. Dan ada petugas di sub yang tersangkut di kap mobil depan. Mobil itu pun melaju di jalan raya Jakarta. Namun dalam unggahan lainnya pengemudi mobil menyampaikan permohonan maaf. Jadi sebenarnya case-nya sudah. Klarifikasi sudah minta maaf gitu ya. Cuman banyak netizen yang tidak puas. Kayak yakin nih kronologinya gini doang gitu. Terus aku juga tadi menemukan beberapa. Akun yang memposting kronologi yang berbeda dari yang dijelaskan ini. Tapi kita lihat dulu videonya. Jangan jika-jika pipa. Play. Kenapa pak? Kenapa pak? Kenapa pak? Iya kenapa pak? Kenapa pak? Buka pintunya, buka kan? Iya kenapa? Buka, buka, buka. Iya kenapa? Buka. Kenapa? Ya gue kan ngerekam. Kenapa? Iya kenapa? Bukan. Itu kenapa? Ya udah gue minggir. Awas. Awas. Bukan. Cuma online. Cuma online. Iya buka. Ya kenapa? Kenapa pak? Kenapa pak? Kenapa? Iya kenapa? Kenapa? Sampai begini. Ini mana yang nyambut nih? Ini teja lagi tau. Gila, 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 gila. Tadi gak direkam posisi. Kenapa loh? Kenapa? Loh. Bahaya, bahaya katanya. Kenceng loh itu loh. Iya. Terus kan licin lagi kan. Iya, iya. Dia cuman kalau bisa kita lihat nih petugasnya tuh megang banget sama wiper. Iya. Kelihatan. Ini beberapa mobil lain juga nyoba kelakson ya. Iya. Sama tadi gak tau sih gak ada apa gak. Kalau gak ada harusnya gak ada. Loh, loh, loh. Ini maksudnya di ini biar. Ya salam. Iya. Ini sakit nih orang ya. Iya, 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 iya. Kasar dia ya. Iya, iya, iya. Kotok-kotoknya agak kasar. Tidak bisa ngejawab kenapa diberhentiin alasannya kenapa. Iya, iya. Walaupun yang aku tangkap kayaknya dia agak keberatan karena direkam. Makanya ditanya lu wartawan ngerah merekam. Tadi ada pertanyaan seperti itu. Iya, iya, iya. Cuman waktu ditanya kenapa gue harus buka nih apa alasannya. Itu terlihat agak kasar. Di setengah video awal nih kan. Terus kalau kita compare dengan yang memang berhak buat ngeberhentiin di jalan itu ya. Polantas. Itu kayaknya gak pernah tuh polisi sekasar itu tuh. Jarang-jarang tuh yang kejadian kayak gitu tuh kasar banget sampai dikeplak spionnya. Kenapa? Kenapa? Tuh, ini kan terlihat sangat arogan. Tapi begitu bapak yang tadi naik di atas dan dia kayak sengaja kanan-kiri biar jatuh. Aku malah justru jadi kasihan ke si bapaknya. Si bapak yang terpaksa ikut di atas. Iya, dan kalau dilihat juga kan yang kasar kan bapak yang ini gitu kan. Yang itu kan cuman kayak yaudah berhenti dulu. Coba dibuka dulu. Kayak masih ngomong baik-baik kalau menurut aku ya. Nih nih, bapaknya nih datangnya belakangan nanti nih. Kenapa? Nah, gitu tuh. Nah, waktu mau coba mungkin dikempesin atau diapain. Dia ngegas. Lancep gas. Itu tadi kedengeran gubrak itu suara bapaknya bukan sih? Entah, bisa jadi. Soalnya tadi rekam kan. Dia ngerekam ke arah pilih. Nah, tiba-tiba ada itu, ada di sini. Udah mulai panik kalau ngeliat dari rambutnya sih kayak kenceng banget. Dan yang bikin aku shock banget tuh di sini dia sengaja kayak di kanan-kiri. Iya, sengaja biar jatuh kan. Jadi bingung ya. Pantes sih wajar netizen ada yang berpihak ke petugasnya, ada yang berpihak ke drivernya gitu. Iya, mungkin oke kalau anggapannya nih, mungkin dari di supnya salah karena pakai agak-agak kasar gitu ya. Dari masnya juga salah. Ada salahnya juga. Iya, karena kan apa ya. Dia tuh nggak harus kayak gitulah. Apalagi sampai harus kayak gitu-gitu. Buat apa? Coba buat apa? Maksudnya mungkin di sini si drivernya begitu tahu ada yang nyangkut. Iya, berhenti dulu loh kek. Berhenti dulu suruh turun atau kayak gimana gitu. Bingung juga akulah. Tapi ada coba kita lihat dari sudut pandang liputan 6 yang muncul. Nah, kalau di liputan 6 ini ditulis kronologinya sih di deskripsi cuman berakhir dengan damai doang ya. Tapi kayak gimana video Jagi-Jagi People? Play. Pinggirin mobilnya, mendingin. Kenapa lo? Kenapa? Cek cok sejumlah anggota dinas perhubungan dengan pengendara mobil di Jalan dan Pasar Setia Budi, Jakarta Selatan tak terhindarkan. Anggota disub mempertanyakan pengendara merekam razia parkir liar tanpa izin. Lu rekam apa? Buka. Ya, gue kan ngerekam. Kenapa? Ya, kenapa? Bukan. Lu nggak paham ngerakam. Itu kenapa? Pinggirin mobilnya, mendingin. Ya, udah, gue pinggir. Bukannya berhenti. Pengendara mobil A1679 YG ini justru tancap gas. Bagai aksi film laga, petugas yang berusaha mengadang justru bergelantungan di kap mobil. Napa lo? Napa? Napa lo? Tak ayal video yang direkam Rabu Siang kemarin seketika viral di media sosial. Tak butuh waktu lama. Kedua pihak dipertemukan di kantor di Telantas Polda Metro Jaya. Ujungnya, damai. Menerima mohon maaf dari Bapak Adika dan diharapkan ke depannya ada menjaga moral dan edika. Meski selesai secara kekeluargaan, aksi tersebut jelas sangat disayangkan karena turut membahayakan pengguna jalan lainnya. Betul. Mungkin karena di TV tidak disiarin full sampai yang digoyang-goyang gitu. Dipotong ya. Jadi sebenarnya disini dua-duanya ngaco sih menurutku ya. Yang pertama petugas di subnya ngapain panik direkam kalau memang lo melakukan jobnya ya as a prosedur aja gitu. Udah ada perintah dari atasan toh kalaupun kenapa-kenapa ya gue gak jalankan perintah dari atasan. Betul, betul. Iya kan karena terlihat di awal kayaknya panik banget waktu direkam gitu kan. Nah makanya dia gedor-gedor ditanya ngapain, ngapain buka dulu, buka dulu. Ditanya kenapa dia gak bisa jawab. Iya. Iya gak? Terlihat di awal setengah video pertama tuh keras banget tuh petugas di sub. Yang ngeberhentiin, gedor-gedor segala macem maksudnya minta dibuka. Setengah video terakhir drivernya udah berhasil kabur. Eh ada petugas di sub yang nyangkut di kap mobil nih. Bukannya berhenti suruh turun atau kayak gimana kan posisinya udah lumayan agak jauh tuh. Begitu dia belok juga kan. Tapi malah ditanjep gas, digoyang-goyang gitu. Maksudnya apa gitu. Biar lepas atau kayak gimana. Dipertanyakan juga kan. Iya jadi dua-duanya ya ada blundernya masing-masing lah ya. Nah tapi Nyok meluncur dulu nih. Nih Nyok, dari terang media itu kronologinya beda lagi. Oh iya. Jadi tiga kronologi nih. Yang pertama tadi tuh yang di postingan tiktok sebelumnya terus diliputan enam. Terus yang disini kalau di terang media nih ya. Kronologinya tuh pada saat penggebahan di jalan Den Pasaraya. Salah satu pengendara mobil avans yang berwarna merah bernomor kendaraan tersebut. Merekam dan mengacungkan jari tengah katanya ke semua petugas. Oke. Pengendara tersebut melintas sebanyak empat kali di lokasi tersebut. Sambil mengacungkan dari jari tengah ke petugas. Jelas Syarif dalam keterangannya. Nah petugas di suhub lalu memberhentikannya. Petugas katanya hendak menanyakan maksud pemobil yang bolak-balik sambil mengacungkan jari tengah itu. Tapi padahal di video kan dia nanya ngapain rekam-rekam. Bukan ngapain. Maksudnya kenapa gak langsung disitu. Ngapain lu ngasih-ngasih dari tengah ke kita gitu. Iya, iya, iya. Disitu kan semua ditanyain. Ngapain anda rekam-rekam? Iya, iya. Apa anda wartawan? Begitu kan. Oke. Oke. Sambil menata Dina ini ya. Tetapi pengendara tidak kooperatif dan memilih tancap gas dan hampir menabrak petugas. Salah satu petugas sedang berusaha menghindari terjangan mobil tersebut. Malah terbawa di kamp mesinnya sampai terbawa ke daerah Menteng katanya. Ujauh juga lumayan ya. Lanjutnya nih. Syafrin mengatakan mobil Avanza tersebut sempat menabrak pemotor. Namun tidak berhenti dan terus melaju kencang. Ada dua warga yang mencoba mengejarnya. Dan berhasil memberhentikan mobil tersebut di Jalan Menteng, Jakarta Pusat. Tapi balik lagi nih kronologinya disampaikan dari sisi di subnya ya. Dari sisi mas-mas drivernya sih sampai saat video ini di-take belum ada keterangan yang dia berikan. Kenapa sih triggernya awal? Apakah benar lu muter empat kali ngerekam sambil jari tengah? Cuman aku ngebayangin ngerekam sambil jari tengah begini. Yang menggang siapa? Tapi nggak tahu juga ya kondisinya di sini. Atau kemasnya punya dendam pribadi sama di sub itu pernah diraji atau kayak gimana. Dan terus juga mungkin satu people ada yang lebih tahu gitu apa berhak gitu. Maksudnya petugas di sub memberhentikan mobil. Karena setahu aku nih ya mohon maaf kalau salah ya. Kalau untuk memberhentikan seperti itu dan ngecek nyuruh berhenti buka pintu segala macam ngeraja itu. Di polantas sih. Jatahnya haknya polantas. Nggak tahu di sub boleh apa enggak gitu. Tapi kita lihat dulu coba videonya siapa tau ada tambahan. Jiki-jiki. Nah kan ini berhentiin nih posisinya nih. Oh tapi kalau mengingat mobil depan lewat. Dia langsung menarget mobil ini masuk akal juga kalau dia udah beberapa kali lewat. Masuk akal sih. Karena nggak cuma mobil ini sendiri yang lewat. Nah salahnya gitu openingnya langsung. Dodo-dodo buka pintunya. Kalau pak polisi kan selamat siang. Langsung harus banyak belajar sama polantas. Bapak di sub lanjut lagi. Kenapa pak? Kenapa pak? Iya kenapa pak? Kenapa pak? Buka pintunya. Iya kenapa? Iya kenapa? Iya kenapa jelasin gitu maksudnya. Sampai setengah video pokoknya aku agak kesel. Iya kenapa? Iya kenapa? Iya jelasin. Kenapa gue harus membuka pintu ini. Itu kenapa gue diberhentikan. Kan wajar nanya gitu. Iya kenapa? Lu ngapain buka. Ya gue kan ngerekam. Ternyata kenapa? Ya kenapa? Bukan. Itu kenapa? Pinggir ngomonginan pinggir. Ya udah gue pinggir. Itunya panik sendiri karena direkam. Padahal kalau misalkan lu ngapain rekam-rekam. Iya mah kenapa? Nggak boleh ini ada pasalnya bla 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 bla. Dilarang merekam. Maksudnya harus punya argumen yang lebih kuat pihak di sub ketika memberhentikan kayak begini gitu. Iya iya iya. Jangan cuman berhenti. Terus buka-buka. Ngapain? Ya buka. Ya kenapa? Buka. Kenapa? Hayu etului gitu. Sama sebenarnya agak ada yang aneh juga menurutku Mang. Apa tuh? Kayak mas ini kayak udah siap neng merekam dari awal gitu. Dari sebelum dia diberhentiin. Iya mungkin balik lagi. Ada benarnya juga dia udah lebih dari sekali ngelaki jalan itu. Awas. Awas. Mungkin kayak gitu dia takut kabur ya. Nah ini. Iya makanya. Bukan. Agak di blokade. Cuma online. Cuma online aih. Ya buka. Ya kenapa? Kenapa bos? Kenapa? Kenapa? Ya kenapa? Nah ini kan udah lumayan jauh nih. Aku malah kasihin bapak yang ini. Iya bener. Aku juga. Dua. Bapak dua tadi yang bertiga. Bapak ini yang harus ketibaan apesnya tuh. Bahaya. Bahaya Pak katanya. Bahaya. 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 Aku gak tega sih liat bapaknya sih. Iya bapak yang ini aku gak tega. Kalau yang tadi dua itu membodo amat. Maksudnya dari awal juga memang dia udah tengil caranya topnya gitu. Cuma gak tau dia ketrigger sama. Aduh jadi bingung dua-duanya ada blundernya sih. Iya iya. Karena dari pihak si pengendaranya juga gak ada klarifikasi apa-apa kan. Cuma bilang damai gitu dong. Ya damai. Kita kan netizen tuh pengen tau kronologinya kayak gimana sih. Kejadiannya tuh awalnya gimana sih. Kan pengen tau kita. Oke. Kita langsung meluncur aja nih. Meluncur. Cus. Nih kita cek-ceki. Play. Ya. Baik. Selamat malam semua. Amin. Atas nama keluarga. Terang dari ini saya tahu. Kami dalam hal ini kami menampaikan permohonan maaf yang besar-besarnya. Atas nama yang terjadi. Tadi siang bersama dengan Bapak Mismu. Kami bersama dengan Bapak Mismu. Kami bersama dengan Bapak Mismu. Dan kita berkata yang dan Bapak Mismu. Kami kami menampaikan permohonan maaf yang besar-besarnya. Kami juga terima kasih banyak atas semua Bapak-Bapak dan Bapak Mismu. Jauh nggak ada nih. Cuma Bapak yang nyangkut doang gitu. Iya. Maksudnya si dua petugas di sub itu juga baiknya sih ya. Iya. Ikut klarifikasi minta maaf gitu. Karena the way dianya top. The way dianya negornya gitu. Sama. Memang ada ketentuan gitu. Kalau lu nggak mau disuruh. Nggak mau buka pintu. Waktu disuruh buka pintu sama petugas di sub. Terus lu berhak mengempesin banyak. Kan tadi kan ketrigger saat mau dikempesin. Makanya dia tancep kan. Sama kita juga nggak tahu sebenarnya yang drivernya yang mana gitu kan. Karena kalau dilihat dari suaranya kayaknya bukan yang ngomong deh. Drivernya yang ini kemungkinan nih. Yang bawa kertas. Apa ya. Surat perjanjian mungkin tidak akan mengulanginya lagi. Atau kayak gimana. Cuma mana. Dua petugas di sub yang tadi di awal mana gitu. Karena sedikit banyak mereka. Apa ya. Kalau aku. Aduh nanti jadi salah-salahan. Tapi aku mikirnya. Si bapak ini tidak akan terangkut. Kalau dua tadi tidak nyetop. Tidak ngotot gitu. Mungkin ngapain lu udah kampung-kampung. Udah lu cabut tuh sana. Atau lebih baik bisa ngejelasin gitu ya Mang ya. Ini kenapa di stop nih. Iya. Soalnya tadi. Kenapa misalnya. Memang bener yang katanya ngacung-ngacungin jari tengah gitu kan. Ya ditanya aja. Jelasin aja di video. Bilang aja kamu. Pakyu-pakyuin saya gitu. Atau kamu apa. Sikat aja gitu di video. Atau tidak bisa memberi penjelasan. Karena memang. Tidak. Apa ya. Bukan kewenangannya. Pihak di sub untuk memberhentiin. Dan minta ngebuka nyetop kayak gitu. Apa yang mau ditanyain. Kalau polantas masuk akal. Lu stop buka. Sim STNK jelas. Ada dokumen yang diminta gitu. Kalau ini kan. Ya bingung. Jadinya kita bingung kan. Simpang suir. Simpang suir. Ada yang pro ke bapak drivernya. Ada yang pro ke di subnya. Ada yang tidak dua-duanya. Tapi ya kasihan sama bapak yang kebawanya. Ya yang. Itu termasuk kita kan. Aku. Kedua-duanya enggak. Cuman kasihan aja ke si kebapak yang dibawanya ke bayang. Paniknya kayak gimana. Pegangannya cuman ke wiper. Mana kenceng lagi. Ya mungkin di beberapa media. Dipotong part yang udah mulai kenceng. Rambutnya goyang-goyang. Sama digoyang-goyangin mobilnya itu. Tapi menariknya ada tanggapan dari konten kreator. Nih point of view-nya. Jadi penasaran juga nih meluncur. Cus. Nih ya mungkin bisa jadi insight. Buat kita. Buat 100 people. Nih cekin-cekin people. Play. Supaya kalian harus tahu pertikaian antara disub apa pengendara mobil. Sampai aparat disubnya keseret di atas kap mobil. Nah gue mau ajak kalian diskusi disini dari dua angle atau perspektif. Pertama dari perspektif disubnya dulu. Disub itu kan negor pengendara mobil. Disuruh berhenti dan buka pintu. Katanya gara-gara mobil itu parkir sembarangan. Kalau dari perspektif ini berarti pengendara mobil yang salah kan dia parkir sembarangan. Nah kedua dari perspektif si pengendara mobil. Pengendara mobil ini buka aja sedikit. Nanya ke disub kenapa pak. Tapi gak dijawab sama disubnya cuma teriak-teriak suruh buka pintu. Di perspektif ini disub juga salah. Kenapa gak langsung jawab baik-baik aja alasannya kenapa. Ini disubnya malah gebrak-gebrak mobilnya. Ngeplak spion mobil. Malah sampe pengen kempesin ban mobil. Dari yang gue baca menurut kementerian perhubungan. Disub sendiri sebenarnya gak ada hak buat nilang kendaraan bermotor. Tugasnya disub itu cuma membantu masyarakat mengatur lalu lintas. Endingnya yang epic pas mobil itu mau kabur. Ternyata ada salah satu petugas disub yang naik ke atas kap mobil. Mungkin dikiranya pengendara mobil bakal berhenti kan. Ternyata yang punya mobil juga galak. Malah dibawa jalan mobilnya sambil ada petugas disub di atas kap mobil. Ya walaupun videonya berbahaya. Tapi gue ketawa sih nontonnya. Nah yang menurut gue aneh adalah akhirnya kan mereka katanya damai. Tapi yang melakukan permintaan maaf kenapa cuma si pihak pengendara mobilnya aja. Iya kenapa pihak disubnya gak minta maaf juga. Malah disubnya bilang masyarakat harus punya etika untuk berinteraksi. Sedangkan petugas disubnya sendiri gak punya etika buat berinteraksi sama orang. Disubnya pengen dihormatin. Tapi disubnya sendiri gak bisa hormatin orang. Lalu perempuan jalan yang pake seragam bos. Bisa gak keren lu begitu. Harusnya lu pelayan masyarakat. Bukan sok keras ke masyarakat. Oh I see kenapa panik mungkin. Disini kan dijelasin tuh bahwa disub tidak berhak untuk menilang. Iya tidak ada kewenangan. Tidak ada kewenangan. Karena itu mungkin pernah nanya pihak Polanta sekali. Tapi disini kan terlihat dia sedang menilang dengan biasanya apa ya. Cakram parkir segala macem lah. Kalau untuk menertibkan yang parkir-parkir gitu. Tapi kita gak bisa tutup mata juga. Memang kondisi perparkiran duniawi di Indonesia memang. Tapi abang ini ngejelasin. Katanya si driver itu adalah driver yang parkir. Terus tancap sebelum ke tindak gitu. Yang diskusi disini perspektif disub berhenti dan buka pintu. Katanya gara-gara mobil itu parkir sembarangan. Gara-gara mobil itu parkir sembarangan. Tapi kan kondisi video yang tadi diberikannya. Di viralin itu kan kondisinya udah jalan. Jadi seakan-akan itu lagi jalan diberhentiin gitu kan. Terus klarifikasi dari pihak disku. Eh disku disub yang tadi ada di caption Instagram itu postingan. Katanya udah muter itu 4 kali sambil pak you-pak you in. Pak you-pak you-pak you. Makanya nih ada yang komen nih bang dari user. Apa tuh? Bro ini salah info lu bro. Pengendara mobil yang salah. Eh pengendara mobil yang salah. Karena di awal diacungin jari tengah ke disub yang lagi kerja. Besok-besok tolong dibaca lebih. Dibalas lah sama kreatornya. Sebenernya konteks gue dari dua perspektif bang. Pengendara salah dan disub juga gak dibenarkan berkelakuan seperti itu. Bener dan anda user kenapa capslock anda jebol. Kan jadi terlihat sekali. Anda sepertinya bagian dari wuuuh. Ya kayak pengen lu nekenin gitu. Tapi kan balik lagi. Kalau anda nonton sampai habis. Abangnya ini tuh ngasih tau dua perspektif. Kesalahannya si driver. Ya mungkin gak di up juga yang masalah. Lu ngapain ngegoyang-goyang itu nancep terus. Ya walaupun di awal ditriggernya gara-gara disub yang ngegas juga gitu. Kayaknya polantas gak segitunya. Ngetok-netok maksa sampai begitu-begitu. Gak gebrang spion. Kayaknya gak. Belum deh kecuali emang ngehe atau kayak gimana. Ininya ya mobilnya ya. Kayaknya aku belum ngeliat polantas ngeberhentiin. Buka-buka-buka. Gak paling set. Selamat siang pak. Boleh liat si mes TNK-nya. Mungkin karena ada alasan itu dan ada kewenangan untuk menindak tilang gitu. Karena kita juga belum pasti emang dapet infonya. Katanya yang pak yu-pak yuin itu. Kita gak tau belum jelas. Gak ada nih. Sampai saat video ini di tag. Udah beredar di TV segala macem. Nah itu gak ada. Di apa namanya. Di video-video yang beredar tuh gak ada kronologi yang diberikan si pengendaranya. Kenapa waj? Sikat aja bang. Wadah-wadah lepas aja gitu. Klarifikasi. Iya. Kalau emang bener mah ya. Yaudah ngomong aja. Tolonglah. Ninyo. Tadi kan aku cari-cari gak nemu. Untuk kronologi dari sisi drivernya gitu. Dia belum ada atau belum diposting atau kayak gimana. Silahkan pak driver kalau memang ini rame banget. Bisa aku speak up juga jelasin kronologi dari sudut pandang drivernya gitu. Karena kan yang beredar itu kronologi dari penjelasan dari pihak di supnya gitu. Biar enak aja. Biar abdol dari kedua beli pihik gitu. Kedua beli pihak. Ini ada dari atasannya mungkin yang memberikan sedikit kronologinya. Ya baik. Jadi kronologisnya adalah pada hari Rabu kemarin. Tepatnya tanggal 3 Januari 2024. Pukul 13.30. Anggota kami jajaran Sudin Jakarta Selatan sedang melaksanakan patroli pengawasan parkir liar di wilayah kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Nah pada saat yang bersamaan kebetulan pas tepat di Jalan Denpasar Raya, salah satu pengendara mobil Avanza berwarna merah dengan nomor kendaraan A1679YG. Itu bolak-balik sambil mengacungkan jari tengah ke petugas kami yang sedang melakukan penggembahan kendaraan yang parkir liar di Jalan Denpasar Raya. Jadi yang bersangkutan bolak-balik. Jadi sekitar 4 kali melintasi lokasi penertiban sambil mengacungkan jari tengah. Tunggu dulu dipotong dulu sampe disini. Berarti kronologinya masih tetap sama ya. Bolak-balik sambil mengacungkan jari tengah ya. Aku agak gimana gitu ya. Mohon maaf. Bukannya gak percaya tapi agak ragu. Karena untuk pengendara mobil daerah Jakarta yang kita mau putar balik aja kayaknya bete kali ya. Aduh muter lagi gitu segala macem. Ini ngebel-belin sengaja bolak-balik sambil pakiu-pakiuin kayak. Lu gak ada kerjaan banget sih. Lu begitu-begitu. Kalau aku mikirnya ya. Seriusan lu driver gak ada kerjaan gitu lu 4 kali gitu loh. Bolak-balik. Sedangkan tadi di video kita gak dengerin dia ngomong kalau di driver online. Dari 4 kali bolak-balik gitu. Ya mending lu nyari orderan gak sih? Buat apa gitu. Apa gitu bolak-balik sambil pakiu-pakiu-pakiu gitu. Iya kan? Yang dijelasin kan begitu. Kita nangkapnya begitu. Bolak-balik sambil pakiu-pakiuin gitu. Itu aku agak kurang terima gitu ya. Mohon maaf tapi lanjut lagi. Lanjut. Dan kemudian sekitar pukul 15.30 anggota kami berusaha untuk memberikan kenderaan yang bersangkutan dengan maksud ingin menanyakan apa maksudnya mengacungkan jari tengah ke petugas. Dari jam 13.30 tadi kan sampai di 15.30 berarti 2 jam waktu dia muter-muter. Atau sambil dia nunggu orderan dia muter-muter apa gimana? Gak ngerti juga gue bingung ngapain lu 2 jam. Maksudnya boros bensin gitu loh. Kayak lu demi meluapkan ke kesalahan yang entah dari mana lu muter-muter gitu kan boros bensin gitu. Tapi maksudku tadi dibilang bapak petugasnya memberhentikan untuk menanyakan. Dia langsung ditanyain waktu berapa kali tuh kata kenapa keluar langsung di jelasin saat itu juga gitu. Kan yang bikin gemes kan udah ditanya berapa kali ya kenapa? Kenapa saya harus buka? Kenapa saya harus berhenti? Kenapa saya harus turun? Kenapa? Ya jelasin kan kenapa? Dia gak menjelaskan malah makin bentak makin ngegas itu yang bikin gemes juga tuh. Tugas yang sedang menertibkan parkir liar sampai bolak-balik 4 kali tadi. Tetapi yang kesangkutan tidak kooperatif dan malah secara perlahan memilih tancap gas. Yang kesangkutan juga menabrak petugas kami yang kebetulan berusaha meminta yang bersangkutan berhenti. Karena dia sudah tancap gas yang petugas kami langsung loncat ke kap mesin. Sehingga tidak tertabrak oleh mobil. Tetapi yang bersangkutan terus melaju. Jika kita melihat di video yang di rekam yang bersangkutan terlihat yang bersangkutan juga zigzag. Sepertinya tujuannya ingin menjatuhkan petugas kami. Dan Alhamdulillah kebetulan pada saat bersamaan mobil ini sempat menyerempet kendaraan roda 2. Dan tidak berhenti roda 2 tersebut ikut mengejar. Sampai di kawasan main ten mobil bisa dihentikan. Kemudian petugas kami membawa mobil tersebut dan juga pengemudi ke polsek setempat. Nah tunggu dulu. Ini sih aku agak kurang suka ya ketika dari bagian si driver ini yang bikin salah dibahasnya detail sampai ke zigzagnya. Tapi ketika ngebahas yang di setengah video awal itu nggak dibahas soal pukul-pukul kaca. Ngegebrak spion sama agak jongkok. Itu yang aku tangkap ya upaya untuk nge-passin ban depan kanannya gitu. Nah itu yang aku gemes tuh. Kayak kalau mau bedah bedah semuanya gitu. Jangan yang ini bedah tipis-tipis sojong. Ini baru di pretelin gitu. Agak gemes gitu. Makanya bapak driver speak up. Biar tau aja kronologinya. Oke udah damai. Ya nggak apa-apa udah damai. Cuman ya biar nggak senap saran aja gitu. Kan netizen pengen tau juga gimana kejadian yang sehariannya. Kenapa sih awal muli kenapa? Awal mulanya kenapa? Coba lanjut lagi. Lanjut. Di tolsek kemudian difasilitasi dan dilakukan mediasi. Dimana yang bersangkutan meminta maaf untuk tidak mengulangi kejadiannya. Demikian mbak. Oke pak. Setelah ditanyakan pak motif pengedara mobil tersebut akhirnya bolak-balik. Seperti yang tadi bapak katakan. Ini apa pak? Artinya incoming konfirmasi. Bukan karena perekaman video yang dilakukan oleh pengedara mobil itu ya pak masalah utamanya? Bukan. Jadi yang bersangkutan memang sejak kita melakukan penertiban di jalan dan pasar raya. Dia sudah bolak-balik. Empat kali. Jadi balik redak pertama menghadap ke petugas kita sambil mengacukan jari tengah. Kemudian balik lagi juga mengacukan jari tengah. Jadi sepertinya tidak terima ada penertiban parkir liar di jalan tersebut. Dan oleh sebab itu petugas kami di lapangan ingin mengkonfirmasi. Karena sudah empat kali bolak-balik sambil mengacukan jari tengah maksudnya apa untuk tindakan seperti itu ke petugas yang sedang melakukan penertiban parkir liar. Demikian mbak. Tapi minta konfirmasinya kenapa anda merekam begitu? Iya. Tidak kenapa anda pakyu-pakyuin kita? Salah kita apa di pakyu-pakyu ini? Tapi sebenarnya kan win-win solusinya ya. Ya nggak tahu ya baik apa nggak ya. Tapi menurutku untuk sudut pandang di subnya kalau udah ini ngapain sih bu coba bolak-balik bolak-balik makui-makuiin. Rekam balik aja. Iya bener. Gitu. Kalau kayak tadi ngeberhentiin seolah-olah. Seolah-olah. Jadi terkesan kayak menggunakan ini apa penyalahgunaan mau menang gitu. Jangan bentang-bentang lu berseragam lu nyetop orang seenaknya gitu kan. Lu nggak terima karena orang pakyu-pakuiin. Padahal kan lu bisa anggap aja tuh orang stress atau kayak gimana rekam balik aja nih. Dari tadi nih bolak-balik nih. Dua, tiga, dapetin berapa shot. Biar kalaupun ini, eits gue ada surat tugas. Gue ada bukti lu video kayak gini. Lu rekam-rekam gue aja. Gue melakukan tugas loh gitu. Karena kan paniknya terlihat di video tuh kayak lu panik karena direkam. Karena itu yang ditanyain kenapa anda merekam-rekam. Emangnya anda wartawan? Bukan kenapa anda pakyu-pakyu. Memangnya anda pakyu-pakyu gitu. Iya, kecuali waktu berhenti, buka-buka gitu. Kenapa? Ya lu tadi kenapa pakyu-pakyuin gue? Gitu mungkin kayak gitu jadi jelas gitu ya. Nggak ada jawab jadi, kenapa? Ya buka. Ya kenapa? Ya buka. Ya gitu. Ya gitu lu. Iya, jadi kayak agak bingung juga gitu kan. Karena kita nggak tahu nggak ada videonya di awal dan di akhirnya kan. Cuman di tengah-tengah doang nih. Nggak tahu. Kronologi yang beredar juga cuman dari satu sumber doang gitu. Bukan apa-apa karena banyak juga netizen yang kayak masih mendukung bapak drivernya untuk yuk bersuara gitu. Pengen tahu gitu. Nah kita disini coba memposisikan diri agak di tengah tapi agak ke arah bapak drivernya juga sih. Soalnya maksudnya ya dilihat di video awal yang men-triggernya. Iya, iya, iya. Yang men-triggernya. Makanya kita butuh tahu kronologi awalnya biar. Wah ternyata yang trigger awal mulanya siapa gitu. Iya. Karena kalau dilihat diberhentiin gitu ya siapa yang nggak ngegas diberhentiin caranya kayak gitu. Iya benar. Kesel sih. Tau, 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 tau. Buka, buka, buka. Iya. Buka. Nah, on scene. Ditunggu klarifikasinya dari bapak driver ya. Berarti coba kita back to the video tadi. Kita coba berarti tipis-tipis lagi meluncur. Nih, ceki-cikinya. Tuh, lu ngerekam ngapain? Buka. Dari tadi tuh, kenapa pak? Kenapa pak? Itu padahal Kalau memang tadi yang dibilang Oleh atasan anda seperti itu kronologinya Nyetop karena untuk menanyakan Ngapain Pak Ki Pak Yu Langsung aja tau dong disitu Lu ngapain maki-makiuin kita Bukan Kenapa Pak Kenapa Pak Jadi dialognya begini Kenapa Pak Ya gue kan ngerekam Kenapa Ya kenapa Bukan Itu kenapa Ya udah gue mingkir Awas Emang luartawan bukan Ya emang kenapa Maksudnya kalaupun ada larangannya Jelasin aja pasal apa Udah-undang mana gitu Yang bahwa Kalau kita tugas gak boleh direkam ya Jelasin aja gitu Karena openingnya aja udah Ngegas Harus banyak belajar sama Polantas Gimana caranya topnya gitu Yang baik dan benar gitu Harus stop dulu Selamat siang Pak Boleh buka dulu Kenapa Bapak tadi merekam-rekam Kayak gitu kan Ini ya Lalu datang langsung Buka-buka 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 Buka baju juga lama-lama Harus dilakuin pelatihan lagi Kayaknya ya Mungkin Ya walaupun setelah setengah video Berjalan Kita gak boleh nutuk mata juga kan Waktu Bapak ini keangkat Eh keangkat kebawah Itu kan kasihan juga ya Apalagi begitu angin ngegelebek Di poninya nih Di sini aku liat Oh poninya Ngegeleberan nih Wah anginnya kenceng Di bawahnya kenceng Apalagi setelah jik-jik Jik-jik itu Bapaknya sampe nempelin Mukanya ke kaca loh Betul Kalau ini juga kan Buat drivernya pertanyaannya Kenapa sih lu sampe jik-jik itu Lu mau melakukan upaya apa Kok disik-jikin gitu ya Kan ya Kalau sujuannya-sujuannya Pasti mau Biar Biar diatok Iya Mau ngapain lagi Jik-jik-jik itu Atau cuma mau nakut Ayo lo Ayo lo Ya kan gak mungkin Karena itu ngebahain Pengendara lain juga Di sekitarnya Ingat Anda bukan GTA juga Dua-duanya blunder Lier Aku mah Sekalinya Ngarohinnya begini Emosi Udah lah Ke intermejo aja Kalianya Pusing Oke meluncur Udah damai ini mereka lah Cus Cus Kita buka dengan Tuxedo yang lahap Makanan ciki-ciki people Play Nah ini yang ini kan PSD Nume PHD PSD PHD A Hari ini mau review Dodo Part 2 Karena video kemarin tuh Banyak banget yang komplain Kenapa paunya gak di review Kumisnya gak di review Jadi hari ini Mami mau review Segerang Untuk yang pertama ini Mami mau review dulu Paunya Dodo ya Kayak gini nih Teksturnya tuh kenyal Untuk paunya sendiri nih Warahnya pink ya Kadang pink tua Kadang jadi pink muda nih Paunya Dodo ini juga punya minus ya Gess ya Paunya ini sering banget Dibuat nih Jebup sama Pintnya dia nih Gess Terus ada minusnya lagi nih Gess ya Bulu paunya ini agak gondrong Gess Belum dicukup Lanjut sekarang ke kumisnya Dodo ya Gess ya Ini ada beberapa yang patah Alias minus ya Gess ya Sekitar 3 atau 4 pieces kumisnya ini Udah brodol semua Karena dibuat dia tuh berantem ya Bukan berantem sih Main-main sama kakak-kakaknya Jadi patah nih Gess Sekitar berapa ini 1, 2, 3 3 pieces ya Patah nih ya Tapi gak apa-apa deh Yang terakhir ini giginya ya Gess ya Alhamdulillah ini Dodo gak perlu pakai behel ya Karena giginya bener-bener rapi Mulai dari taring sampai bagian depan ini Gak salah Jadi gak perlu pakai behel Bersih lagi Gak kayak si abu Banyak banget karang giginya Banyak karang giginya ya Tau loh Tapi ini paunya salvok lucu banget Lucu banget Mana diem banget lagi Aduh-duh-duh Kita jadi Punya idola baru nih sekarang nih Tambahan Mohon juga ya Dodok-dodok-dodok Udah kita kena kisahnya Ninyo Meng lagi Jeki-jeki Play Kenapa dia begitu Dia ketakutan Itu Bukannya ini ya Dia kayak mau Serem gak lu gitu Dia pikir dia serem gitu ya Aduh Ini Cendrumi Aduh Gak ada serem-serem ya Gak ada serem-serem ya Meng Tolonglah Mungkin dia gini Lepasin Lepasin Aku marah nih Tolonglah Kita kasih next ya Lasa sebelum ke super thanks Yo ceki-ciki Play Oh Komplen Gak mau dipegang Ini digini-gini deh Bantetnya Oke oke Diam 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 Tolonglah Gue mau ya Mantap ya Mantap Sekarang kita meluncur ke setting the super thanks Juice Yes Seperti yang kita kali ini ada dua Dua Biar lah si abu begadang kali ngantuk Hari ini gaji buta dia gaji buta Yang pertama kita buka dari Outer Space Terima kasih Oke next yang ada dari Syahrul Makmur Rumpang Wapak Bos Aduh mas Mas pengen viral mas Kalau kau bilang bukan perlu Suhe Buka mata anda itu Di suarjo ngerusap Alasan memanusiakan manusia Anda sudah memanusiakan manusia Di lingkungan anda Belum ya Kalau mau ngomong baca historinya dulu mas Mas TikToker F.S.Yam Numpang komen kak Makasih sebelumnya Itu orang-orang yang ngebela pikirannya pada dimana Katanya Sampai ngasih sumbangan segala Tersangka TPPO udah ada Mereka masuk ke Indonesia juga ilegal Orang bodoh pun tahu Mereka bukan terdampar katanya Yang udah duluan aja terbukti Ngerusuh di situ di si joarjo Cape-cape mahasiswa demo Warga menghalau kapal Pejabatnya malah welcome Ngasih sumbangan lagi Nggak ngotak katanya Walaupun rugi menyediain kapal Biarin dah Itung-itung Cut loss katanya Daripada makin rugi mereka lama-lama di sini Nextnya ada dari Facevikeling Ikut komen ya Satu ancaman Israel Yang mobil Indonesia Kayak gak semulai Jadi kenyataan Ya tau kan Pertanyaan dari dulu Saya bro Hmm Dugaan gue buat mengirim gajang Oke Buat kepertanyaan mana Mulai nongol nih Yang pede Yang pede memanfaatkan Sikon Buat nyari nama ya Oke Udah pastilah Kalau enggak Ya Gitu lah Sepertinya Nextnya dari Tuan Nugroho Malam kak Oster Space Numpang lapaknya ya Heran deh kok Di awal 2024 Para konten karator Pada seneng dihujat ya Segitu kak pengen viralnya Dengan mengatasnamakan Kemanusiaan Pak Mas Oh gini Daripada anda yang membela warga Asing rohinya Yang jelas-jelas Mereka adalah perdagangan orang Lebih baik anda sekalian Beri sumbangan kepada Saudara se-Indonesia kalian Yang telah dilanda gempa Akhir-akhir ini Salah MS 3P aja Dia buat semuanya Oke Next ada Tugang Sonah Jatan Numpang lapak kakak Konten karator yang pake kemeja pink Ngapadah ya Abis makan bygone Apa ya Dia bersedia nampung Kalau kok malah nyuruh orang Yang suruh bawa dia Kocak ya Asli kocak Nextnya ada dari Numpang komen ya Menurutku orang-orang Yang ngambela imigran gelap tersebut Adalah orang-orang Yang hanya cari muka Dan berpikiran pendek Mereka tidak peduli Dampak ke depannya Mereka datang Hanya ingin merusak Kebudayaan kita Dan merusak sumber daya Manusia masyarakat Indo Ini mungkin salah satu cara Untuk menghambat Indonesia Untuk menjadi negara manju Oke Masuk akal Nextnya ada dari Fethi Fatima Numpang lapak kakak Nyonyu dan mamang Tolong bantu share Dan viralkan Lain Aceh yang di Gara-gara norong rohinya Kalau gak salah di tahun 2020 Atau 2021 Nanti kita cek-ceki Buat para mahasiswa Dan para WNI Tolong bantu di case Nelayan yang di penjara Nanti kita cek-ceki ya Juga Usman Hamid Oke Nextnya ada dari Sabtu VG VG Numpang komen ya bos Terima kasih sebelumnya Buat nyomang Hai jumpa lagi Aku fans Karena yang anti skip Terima kasih Walaupun aku jarang komen Tetapi kita seperti hadir Mantap Mantap Jujur aku muak banget Jadi muak Sama pemerintah yang lemah Oke Kalau perlu Sono angkat sekalian Jadi pejabat Bentar Angkat aja sekalian Malida Pratama Sudah lah Nokomen Capek menghadapi roh Tidak halus ini Saya selalu nyomang abu Siap Autorspace udah Ada dari Lukas Dias Numpang lah Pake juragan Suhun Nyomang Kayak gak tau aja Ini masa Nanti kalau Kepilih Pak DPR juga Gitu lah ya Anissa Di negara lain Imigran gelap Diburu Dipejarakan Dideportasi Di Wakanda Imigran gelap Disambut Dikasih makan Obat-obatan Mainan Tempat tinggal Bahkan beberapa Petingginya Berlomba-lomba Gak sih Bantuan Bahkan Mending diantar Ke pulau Sentinel Alah Sia Dimakan Kanibol Next Dari Bro-brolin Buat cemilan Abunya Buat uncair Buat uncair Banyak ya Banyak ya Buat bakar Pemkat sumut Tolong Santu Satu Sampai silaturami dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya terima kasih sudah menonton lanjut di komen seperti biasa nyonyo dan mamang dan ternyata si abu pura-pura tidur di belakang gue teman kok cabut dulu dan ciao